Terima kasih Ada USP ada UVP Apa itu? Unit value Kalau USP kan ada delapan Bisa dari harga, bahan, eksklusif, service, proses, daerah, fungsi Kalau nggak salah ya saya agak lupa Atau fitur delapan lah itu Oke, jadi Mas Bayu ada USP, UVP Dan itu namanya reset product ya Dan kemudian next adalah buyer persona Sebelum itu masih ada lagi Oh, masih ada ya? Dalam selain reset product masih ada lagi? Ya, di dalam reset product Selain tadi apa? Margin Margin Sama punya USP, UVP Yang ketiga kriteriannya Masih ada lagi 3 dan 4 Yang ketiga itu cari produk yang repeat ordernya tinggi Oke Jadi yang potensi di repeatnya besar Karena tadi di awal akuisisi tadi Cari customer pertama itu kan biayanya cukup tinggi Bisa sampai 30% dari omset Nah, kalau jualannya produk yang susah di repeat Nah, kan susah dapat untung yang besar Untuk menutup yang awal tadi? Tapi kalau cari produk yang bisa di repeat Misal sebulan sekali Kan setelah akuisisi Nanti retention atau beli lagi Nah, itu udah nggak pakai biaya kan Atau biayanya lebih kecil Oh, biayanya udah di awal tadi Ya Contoh kasus yang udah ditangani Mas Bayu apa tuh? Ya, herbal misalnya Herbal Produk kesehatan Misal saya jual yang obat mah Itu kan ketika pembelian pertama memang tinggi Apanya biaya akuisisinya Tapi setelah coba cocok Akhirnya ketagihannya Dan itu ada datanya ya? Ada Orang yang sama gitu ya? Oke Kalau data yang terakhir Saya cek itu sebulan ini Bulan kemarin ya, September Itu omset sebulan 50% itu dari orang yang sama Dari repeat order Kan sangat membantu banget itu Repeat order dari yang pertama Iya, dari yang sebelum-sebelumnya Jadi bukan orang baru gitu Jadi omset sebulan itu 50% dari orang lama Iya Maksudnya pembeli lama Itu selain karena Produknya memang cocok Ya Itu faktor apa lagi Mas? Yang orang pengen balik lagi Ya, nomor satu sih Lebih ke tadi ya Cocok Suka Ada manfaat Ngerasain hasil Perkara CS-nya nggak Nyenengin nggak apa-apa tuh? Itu nomor duanya Saya pernah dapet tuh Produknya bagus Sampai CS-nya nggak bisa ngomong Malas tuh Betul Gimana sih ini CS? Nanti itu Balasnya udah 2 jam baru dibalas Itu ngaruh Mas? Ngaruh CRM kan itu proses CRM Customer Relationship Management Iya, iya Jadi kalau udah beli Jangan mindset-nya putus Malah justru harus di Maintenance Oke Di hubungi lagi gitu Gimana rasanya Ada kendala apa Dan seterusnya Jadi mereka ngerasa diperhatikan Jadi setelah dikonversi jadi uang Jangan berhenti Jangan berhenti ya Iya Tidak putus di situ Ini sebetulnya sama dengan yang disampaikan Mas Auf di awal ya Soal marketing Apa itu? Marketing tools Setelah jadi duit Habis itu Ada service yang lain gitu ya Sampai Ada sampai terakhirnya advokasi Ya Semacam kayak gitu Oke 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 Jadi udah nggak pakai iklan lagi Di situ sudah nggak pakai iklan Karena orang yang sama ya Istilahnya ya Oke oke Walaupun kadang-kadang Orang yang sama itu Si target Dapat juga Dapat iklannya juga Bisa ya bisa nggak Oh Kan nanti bisa di exclude Kalau di Facebook Ads Jadi kita target iklan Kecuali yang udah pernah beli tuh bisa Oh bisa di Oke Canggih ya Next Yang nomor 4 itu Pasar yang luas Jual lah produk yang punya market yang luas Tadi Bedanya apa tuh sama potensi repeat order Ya Kalau repeat kan dari jenis barangnya Misalnya kayak Yang susah di repeat kan kayak sunat gitu kan Susah di repeat kan gitu Mau di repeat lah Aduh jangan Makanya Itu dari produk Kalau pasar itu dari marketnya Size-nya besar Misalnya Skincare kan Yang penting cewek Pengen cantik Selesai Tapi kalau misalnya Lebih spesifik Misalnya Misalnya Bikin roti rasa petai Misalnya Oh itu kemungkinan orang suka Makin sekecil ya Udah yang suka petai aja Mungkin nggak banyak Apalagi dibikin roti Iya iya Selai Jengkol gitu Susah tuh jualnya Kebayang ya Jadi itu pasar luas tuh Maksudnya gitu Yang enak di scale nanti Oke saya jadi recap lagi ya Ada margin besar Kemudian Punya unit selling Unique selling point Point dan unit value Point Kemudian Ada potensi Repeat order tinggi Contohnya kayak hairball Pasta gigi Gitu-gitu ya Skincare Termasuk juga pasarnya luas Berarti ini memang Kalau pasarnya luas Berarti kita akan punya potensi Bermain di red ocean dong Ya tergantung Kalau USP-nya kuat Misalkan saya mau jualan kopi nih Kopi kan pasarnya luas Oh jadi naik lagi ke atas ya USP-nya Iya Ya punya USP apa Oke Kalau jualan sama-sama kopi Tapi nggak ada bedanya Ya ngapain beli online Maksudnya beli di warung ada Misalnya gitu Oke 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 Kalau nggak bisa USP tadi UVP Value-nya apa Misalnya gengsinya Pride-nya naik Gara-gara minum kopi ini Misalnya Dan seterusnya Itulah kenapa riset menjadi Mahal ya Menjadi sesuatu yang sangat penting ya Mas Bayu ya 50% kalau menurut saya 50% Separuh keberhasilan iklan Wih Ada di produk Mas Bayu aja bisa Meyakinkan kita bahwa riset itu Pentingnya sampai 50% Sementara kita Termasuk saya ini Orang yang suka ngasal jualan Saya suka produk ini Ini pasti laku nih Ternyata Zong Alboncosu ya Oke Riset produk udah nih Mas Bayu Ya ini saya tutup Itu berapa lama sih Biasanya kalau mau riset Kalau saya kan tipenya Fokus di marketing Mas Jadi saya bukan fokus di produksi Jadi saya Kerjasama sama beberapa Supplier atau pabrik Atau apapun itu Produsen Ya mereka nawarin produk Jadi tadi kriteriannya ini Saya lihat marginnya cukup gak Mas Bayu selalu pakai kriteriannya dulu ya Lihat Wah ternyata terlalu kecil Maaf Gak bisa Ditolak Banyak yang nawarin gitu ya Ya Gak banyak Jadi artinya ada orang yang punya produk Tapi gak bisa jualan Ya Karena mereka fokusnya di produksi Mungkin mau belajar Udah pusing gitu kan Maksudnya Biasanya Bagi hasil atau gimana tuh Ya enggak Jadi Mereka ngasih harga sekian Terserah saya mau jual berapa Oh Mas Bayu sebagai reseller Marketing Saya ambilnya yang distributor Tapi tunggal Begitu Jadi mereka biasanya punya brand Baru biasanya Belum ada yang jual Terus tertarik kerjasama sama saya Oke Ada juga yang brand udah lama Tapi ngerasa belum maksimal Kalau produknya Mas Bayu sendiri apa? Jualan Workshop Creatify Salah satunya Salah satunya ya Ya ada yang retail juga Ada ya Ada Kalau jualan workshop Pakai itu juga ya Pakai apa Mas? Pakai Facebook Oh pake Facebook Saya sering dapet tuh Wajahnya Mantap Redefine public speaking juga ya Ya itu pake Facebook Oke 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 Next ada buyer persona Apa itu buyer persona? Buyer persona itu Setelah nentuin produknya Kita tentukan Gambaran profil Pembelinya Oh Oh buyer persona Ya persona Pembelinya Personifikasinya ya Si pembeli Nanti dimulai dari demografi Psikografi Ya interest behavior Dan lain-lain Gitu Misalnya Tadi saya jual Apa? Obat mah Obat mah nih Ya kita Kira-kira dulu nih Pake asumsi Demografinya gimana Misalnya Usianya berapa Gendernya apa Cewek apa cowok Ya kalo kenamah kan ya gak harus Cewek cowok Usianya Pandemi gini tambah nih Orang kenamah ya Ya Mungkin stress ya Bikin stress Makannya gak jelas ya gitu Malah naik sih Memang naik terus nih Jualan naik ya? Masya Allah Bukanya tur malah naik Terus Psikografi Ya misalnya Dia sukanya apa Gitu kan Perilakunya kayak gimana Dan seterusnya Ya kita bikin sedetail-detailnya Jadi Supaya gampang nanti Untuk Di Facebook Ada targeting Mas Kita bisa nyeting Iklan kita Mau dilihat oleh siapa Gitu Ya tadi dari usia Gender Lokasi Interest Oh jadi Saya mau produk saya Dilihat oleh Siapa Siapa Ya Seperti apa orangnya Profilenya Lagi-lagi ini Obrolan kita di awal tadi ya Ya Di define-nya dari Ya Facebook kan punya Tadi ngerekam dari Aktivitas Ya di Facebook itu sendiri Dia scroll-scroll apa Nge-lag apa Kan dia jadi tahu Oh ini interestnya sama apa Sampai ke pembicaraan Ya gitu lah Kena semua ya Ya Dasyat Terus Nah Selanjutnya Oh sorry sorry Dari buyer persona ini Outputnya apa Ya tadi Hasilnya Data Data juga Ya Oke Tadi Demografi Misalkan orang Jogja Gitu ya Lokasinya dimana Lokasinya Jogja Usia berapa Usia dan segala macam itu ya Pekerjaannya apa Penghasilan bulanannya berapa Tokoh yang dia ikutin siapa Website yang dia suka apa Karena itu nanti akan berpengaruh Kepada Targeting Aktivitas Aktivitas si orang itu Kemudian Ditarget sama Ya sama Avertiser sama Sama advertiser Sampai kemudian ke psikografi Interes ketertarikan dia Di bidang apa Dan Behavior Perilaku Perilakunya Ya misalnya Menyimpang atau enggak gitu bukan Ya misalnya Perilaku apa nih contohnya Ya misalnya travelingnya Kayak gimana Suka travel enggak Kan dilihat dari GPS Astaga itu kena juga tuh Madya Facebook tahu Mas Google itu pernah kemana aja Aduh gak usah pakai HP deh Gak usah pakai Ini setan gepeng nih Ternyata yang bahaya nih Hati-hati loh Mas kalau ke Sarkom tahu Facebook Masuk ke Sarkom sih Yang lain dong Loh doli udah tutup Next Itu tapi bisa pakai Ad juga ya Sarkom Gak usah Gak usah Gak biar mereka gak usah buang-buang tenaga gitu loh Ada gak yang nawarin gitu mas Gak ada Gak ada Kan sekarang lagi Kan gak boleh Oh gak boleh Tapi ada yang datang ya Gak tahu belum pernah mas Bisnis online gitu kan Kan sekarang lagi marah tuh Prostitusi online Bisa juga ya pakai itu ya Tapi kalau di Facebook gak bisa Oh kenapa Ya ada aturan kan disitu Oh oke Pornografi yang gak boleh Oh mereka punya aturan itu ya Oh yang mengandung Pornografi Mengandung Pornografi dan segala macam itu ya Senjata tajam Terus Apa Narkoba Senjata api itu Gak bisa di Iklan Dan secara otomatis dia Ditolak Ditolak Oke aman berarti Syari Next Apa mas Selain bayar persona Dari bayar persona Kita udah punya gambaran Apa Siapa Bayarnya Dia akan turun nanti ke Oke ini Ini saya Saya ibaratkan manusia nih Saya ibaratkan mas Bayu lagi Lagi Menyasar Seseorang gitu Berarti sudah ketemu nih Sosok orangnya Ya Gambaran manusianya udah kelihatan ya Cowok gimana Cewek gimana Oke next Berarti setelah itu Ya sama kita Kalau mau PDKT sama cewek Betul Kita tahu dia sukanya apa Pengusianya berapa Oke senangnya apa Kita tahu Ya kan kita Lebih gampang masuknya ya Untuk attract Dia kan harus Dulu cari istri juga begitu Pakai FIBS Enggak juga Kalau saya dikejar-kejar Bukan saya ngejar Duitnya banyak Oke Sudah mulai ketemu nih Bayar personanya Yaudah kita bikinin Langsung bikin adsnya Ads kreatif Ads kreatif itu Nah ini menarik nih Enggak kalah serunya nih Konten iklan lah Bahasa gampangnya Senjatanya Pelurunya nih Konten iklannya Oke Tadi kita mau deketin cewek Dia suka sama Misalnya Sepak bola Misalnya Yaudah kita Attract dia Pakai konten-konten Yang berhubungan sama Sepak bola Oh Apa aja itu mas? Kalau di iklan Nah ini Banyak ya Kalau di Facebook ads Ini saya Coba breakdown Itu ada 3 yang disiapin mas Pertama web copy Oke Web copy itu Kita kan pake website nanti mas Oh iya ya Pake website Landing page itu namanya Ya landing page Nah kita harus bikin Web copy yang bagus Supaya orang ketika masuk ke situ Dia tertarik Enggak sebetulnya setelah dari Bayar persona Kemudian masuk ads kreatif Barang ini Masuknya kemana? Masuk ke FB saya nih Misalkan Iklan Herbal Apa tadi? Mah Tengdeng gitu ya Gambarnya si Herbal ini Saya klik Masuk ke web Nah itu namanya web copy Web copy Sama dengan landing page Ya sama Oke Landing page itu web copy Jadi Copywriting websitenya Di situ mesti menarik Ya Itu siapa nomor 1 Setelah udah kebayang Bayar persona Dari bayar persona itu Di breakdown jadi Web copy Ya tadi Kalau dia sukanya Sepak bola Ya web copynya harus Yang menarik bagi dia Ya kalau basicnya kan Manusia itu kan Tergerak cuma 2 Mencari nikmat Menghindari sengsara Yaudah Headline-nya Misalnya ads copy-nya Ya langsung kasih sesuatu yang Nikmat Nikmat atau yang Menghindari masalahnya Misalnya Bebas mah Jadi kalau orangnya Emang punya Mah Misalnya ada tulisan Bebas mah dalam 1 jam Menarik gak? Menarik banget Apa nih? Sementara saya Kena mah Sudah bertahun-tahun Gak selesai Kan berhenti kan Jadi Bikin yang Apa ya namanya Efeknya stop Bikin stop scroll Memang kayak gitu Oke Menghindari nikmat Eh Menghindari sengsara Mencari nikmat Udah itu aja cari Tapi memang 80% itu Orang tergerak Karena menghindari Sengsara Jadi Bisa dibilang Cari masalah Si Reset itu cari masalah Masalahnya apa aja Dicari yang banyak Lalu Dibilang Kita tuh bisa Nilasain masalahnya tadi Di ads copy-nya Web copy-nya Kalau saya berhenti Biasanya kalau ada gambar cewek Nah itu di ads visual Mesti berhenti Itu penasaran Daripada saya berhenti Kalau lihat cowok Kan bahaya Mendingan cewek Sehat Ya kan Jasmani dan Rohani Itu masuk dimana tuh Ads visual Oh Oke Ads visual Kita buka Di web copy Nanti Itu maksudnya Pendek panjang tuh Maksudnya Ada dua versi Landing page yang pendek Sama yang panjang Pendek tuh poin-poin-poin Panjang tuh kayak Ya lebih panjang Variasinya Biasanya kalau yang workshop Yang pelatihan tuh panjang Panjang Sampai kemudian orang Pesan sekarang Ya Karena kan Perlu edukasi dulu Nah itu Mesti menarik tuh Itu kalau kalimat-kalimatnya Nggak kena Apalagi typo Itu kelihatan Nggak profesional banget ya Oke 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 Terus abis itu Ads copy Ads copy sama Bisa panjang Bisa pendek Bisa storytelling Terus ads visual tadi Yang gambar cewek itu Itu kan Ada dua jenisnya Bisa foto Bisa video Tampilan iklan kan Bisa foto Bisa video Mau pakai mana Terserah Foto boleh Video boleh Sama-sama menarik Dua itu ya Di tes Oh tetap ada Nanti tergantung Produk market Dan lain-lain Nggak Tentu menang video Tapi secara umum Yang saya alami Itu memang Lebih bagus video Karena kan Secara konten Berarti mesti bikin Konten video juga Ini kan masa pra-campaign Berarti enggak semurah Yang kita bayangkan ya Kalau awal-awal Langsung aja Foto enggak masalah Sebenernya Nah video pun Ada macem-macem mas Tenang Video pun ada yang simple Ada yang duras Oke Nggak usah pakai Kamera Yang penting Ganti Ganti-ganti Itu bisa Detiknya juga Nggak usah banyak-banyak Ini variasinya Disiapin Kadang bikin 15 30 60 Wih teman-teman Ini ilmu daging banget nih Nggak ada lemak sama sekali Full daging Ya jadi teman-teman Mesti ngerti Dari awal sini Saya udah dapet gambaran Bahwa ternyata Memang bikin FBF itu Mesti sabar Mesti niat Nggak bisa disambi Nggak bisa nyambi ini Nyambi itu ya Harus fokus gitu loh Karena ini pekerjaan Dan ini Ini akan prospek Kita dapetin uang dari sini Betul Aduh ini menarik banget ya Jujur kita berteman Kok baru sekarang sih Ngomongin ini Jahat dia mah Pelit Baru diminta sama The Pengusaha aja Dia mau buka rahasia ya Yang lain-lain Mesti bayar loh Teman-teman Ikut workshop Dia mahal tuh Ya murah mas Oh murah Kemarin terakhir berapa workshop Udah mulai ya workshop ya Udah Kalau workshop berapa hari tuh Dua hari Dua hari Ngomongin kayak gini dua hari Ah dilama-lamain itu mas Sekarang udah cukup Workshop dua hari Biar duitnya banyak Tapi disitu ada praktek biasanya ya Satu-satu ya Itu keunggulannya di workshop Biasanya terus dibahas satu-satu ya Ya Cakep-cakep Oke Terus-terus mas Ya ini ya Kontennya bisa foto Bisa video Video pun Bisa slide show Bisa heart selling Heart selling itu maksudnya Orang ngomong langsung jualan Tidak usah ada orang juga bisa Artinya cuma gambar Ada teks gitu Tanpa ada model tuh bisa Testimoni Itu juga harus bikin Video tapi testimoni Testimoni Itu menarik banget tuh Testimoni ya Itu ya video Kalau dari foto Dari formatnya bisa single Single image Bisa carousel Carousel tuh gimana Single itu Let's let kotak-kotak itu Apa Persegi Misalnya Kolase-kolase gitu ya Oke Single image Satu gambar Formatnya Kalau isinya itu Bisa yang tampak orang Tampak ada model Bisa yang pakai model Misalnya foto produk aja Tanpa ada orang Terus dikit lagi variasi Fotonya ada orangnya Ada model pegang produk Misalnya kayak gitu Senyum Cewek cantik tadi Itu salah satunya Usaha untuk attract Apa Audience Supaya berhenti scroll Itu di tes Nanti Macem-macem lagi Yang tanpa model Itu bisa berupa Flatlay Flatlay itu Foto dari atas Itu cantik juga tuh ya Itu banyak Kalau produk kecil Bisa tuh di flatlay Oh itu namanya flatlay Bisa berupa katalog Bentuknya katalog Atau brosur sekalian Bisa Kalau yang pakai model Modalnya juga macam-macam Gak harus yang Artis Ini Kalau model authority Itu yang tadi Artis Celebram Pejabat Pokoknya Mahal tuh ya Yang udah punya nama Yang udah punya follower Banyak disitu Terus yang kedua Bisa pakai model biasa Model biasa Ya mahasiswaan Misalnya model lokalan Yang gak orang kenal Tapi cantik secara Penampilan Yang ketiga Konsumen langsung Si konsumen langsung gitu Bisa ya Bisa Mesti bayar gak tuh sama mereka Ya mereka kan kadang Testimoni sendiri Oh Bisa Atau disetting Mereka banyak yang suka rela Karena sudah merasa manfaatnya Atau dipancing Pakai Misalnya kontes testimoni Misalnya kayak gitu Ada aja ya Dapat bahan Dan gitu Pokoknya gimana caranya Kita bisa dapat materi Ya Dan ini Dibikin semua Supaya nanti Iklannya gak bosen nih Kan gak mungkin Iklan pakai satu foto Sepanjang tahun gitu kan Jadi sekali lagi teman-teman Ini apa ya Ini ingredient ya Ini bahan-bahan Yang mesti teman-teman siapkan Yang Ketika teman-teman mau Iklan Iklan di Facebook dan Instagram Jadi ingredientnya Memang gak boleh sembarangan Tidak boleh dadakan Disiapin Gak boleh Oh iya yang ini lupa Oh iya Gak boleh ya Mas Bagi Ya Boleh-boleh aja Cuma nanti akan terus diperbaiki Tetap diperbaiki ya Biar itu beruntung banget Yang penting action dulu gitu kan Yang penting action dulu ya Oh iya Jangan sampai udah tau gini Aduh males banget Banyak banget Sebisanya dulu aja Sebisanya dulu Oke Good Kalau bisa single image Ya pakai dulu Yang penting Jalan dulu Jalan dulu Nanti diperbaiki gitu Oke Terus dari lokasi Itu ada outdoor Ada indoor Variasinya Bisa foto di dalam Atau di luar ruangan Ya Pokoknya Ada kelebihan Ada kekurangannya ya Kalau foto Outdoor Berisik ya Kan gak masuk juga Suaranya Gimana sih Aku tadi mikir Bingung Aduh Oke next Ya itu Dari ads visual ya Yaitu foto dan video Itu variasinya seperti ini Ini kelihatan kan nanti ya Ya kelihatan dong Nah ini udah 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 hampir setengah nih ya Gak usah pusing dulu lah Lihat Excel aja Bingung saya Oke jadi sudah Sudah reset produk Ada buyer persona Ads kreatif Ads kreatif Kita sudah masuk Tiga Udah lebih dari setengah nih Dan ini yang Yang harus teman-teman Siapkan ya Nah selanjutnya Ada akun iklan Ada website Nah tentu Akun iklan Dan website ini Banyak juga nih Mas pasti Yang harus kita tahu Nah dan Tentu gak Waktunya gak akan cukup Dan saya yakin Teman-teman Pasti penasaran gimana Caranya Dari nol Sampai kemudian Bisa Bisa jualan Lewat Facebook ya Karena jujur Ini berkah banget nih Bagi kita-kita yang Bisnis dari rumah Yang sementara ini Gak tahu mau ngapain Dan seharusnya Teman-teman sudah Faham ini Sebelum pandemi Jadi kalau pandemi Tinggal Panen Tapi gak apa-apa Artinya dari Pengusaha ini Teman-teman bisa dapat Nah mas Akun iklannya Isinya apa aja sih Panjang gak tuh Banyak Aduh Banyak banget Jelas teman-teman Tentu Saya yakin Kuota teman-teman Juga gak cukup Saya yakin Banyak juga yang nebeng Di kafe-kafe kan Nah Jadi ikutin aja Workshopnya Mas Bayu Bulan November Desember Ada mas ya Insya Allah Insya Allah 2020 Dan setiap bulan Jadi teman-teman bisa Bisa cari Tahu informasinya Di Creatify Ya Creatify.id .id Nah ini juga salah satu channel Untuk jualan Untuk pengusaha Ya Satu pertanyaan Biar gak boncos Gimana tuh Biar gak boncos Ya untung Biar gak boncos Untung Ya Oke Bener sih Ya bener ya Ikut workshopnya Mas Bayu Yang pernah Yang pernah di Apa namanya Ngikut belajar mas Bayu Ada gak mas yang sampai Ratusan juta Dari FBF Oh ada Jadi Nanti cek aja di Apa Channel Youtube nya Creatify Itu ada Ada testimoni Satu Orang peserta Terus lanjut Ke mentoring Jadi Setelah workshop Dia ngerasa Mungkin cocok Atau gimana Lanjut ke mentoring Beliau orang Klaten Jadi seminggu sekali Ke Klaten Bantul Selama 6 bulan Jadi saya mentoring Terus Ya nanti Tonton aja lah Di videonya Sekarang Dulu Cuma pake Organic Instagram Organic Jualannya Gak usah saya spesifik Jualannya daleman Daleman Baju Daleman 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 Baju Daleman Baju Omsetnya Satu Emper Perbulan Gila Tapi kan modalnya Gede Mas sekarang Denger-denger Harganya sekarang Mahal tuh FB Banyak tuh Para Mastah Bilang katanya Ya Makanya Tadi Marginnya yang besar Supaya bisa Marginnya yang Yang besar Produknya yang Bagus Lagi-lagi Balik ke situ Lagi-lagi Balik ke riset Margin tadi Supaya bisa kuat Bayar iklan Terus Gak harus besar Mas Dimulai dari Misalnya sebulan Siapin aja 5 juta Nanti digulung Digulung tuh Maksudnya Ngiklan nih Sebulan 5 juta Dapat profit Katanya 20 juta Ya jangan 20 juta Buat Foya-foya Misalnya 10 juta Buat naikin budget Jadi 15 juta Nanti untung lagi Sebagian dimasukin Budget iklan Kan lama-lama Itu nyata Itu kayak begitu Nyata Jadi gak tiba-tiba Di depan tuh langsung 100 juta per bulan Gitu Enggak Tapi caranya digulung Apa budgetnya Dari profit Nah nanti disini tinggal Seninnya adalah Menahan nafsu Menahan hawa nafsu Masuk dalam Facebooknya Tidak itu Ada gak itu Dibahas Tips menahan Hawa nafsu Setelah dapat Profit Profit ya Bukan hawa nafsu Ngiklan Tapi Menghabiskan Profit Aduh gawat itu Kita akan bahas Di sesi selanjutnya Dalam The Pengusaha Terima kasih Mas Bayu Sukses Buat Creatify Dan teman-teman Bisa dicoba Sekali lagi Apa yang disampaikan Mas Bayu ini Tentu Berfaedah sekali Walaupun masih Di tataran Kulit luar ya Jadi sekali lagi Memang ini Tahapannya panjang sekali Dan musti sabar ya Mas Bayu ya Musti sabar Musti hati-hati Boncos itu Bagian dari seni Kadang-kadang gagal-gagal dikit Ya gak apa-apa ya mas ya Ya betul Wajar gak selalu untung kan Ya Pasti ada try and error Itulah kenapa kita butuh Mentor Kita butuh guru ya Terima kasih Sampai ketemu di Sesi yang lain Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax